Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petemu bersama saya Dr. Raduyendra S.S.I.M.S.C. Tentunya bersama dengan rekan dari Rumah Singgah, Rumah Sakit Matematika. Kita selalu konsisten untuk terus menghasilkan literasi digital yang memenuhi dunia maya Indonesia dengan informasi-informasi penting dari ilmu-ilmu matematika. Seperti biasa kita akan coba membahas soal-soal yang menarik tentunya untuk memandirikan SMA Indonesia, memandirikan siswa Indonesia dalam pembelajaran matematika. Oke coba kita lihat soal yang telah dipersiapkan oleh kru dari Rumah Singgah, Rumah Sakit Matematika. Kita masih masuk dalam bab satu, persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel, halaman 25 untuk uji kompetensi 1-1, nomor 1E dan 1F bersumber dari buku Matematika, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Untuk SMA kelas 10 kami ada bersama Anda. Oke kita lihat, tentukan nilai mutlak untuk setiap berikut ini. Nah seperti biasa kita cari saja nilai mutlak di dalamnya itu positif kah negatif. Kalau positif ya di layar positif biasa, tapi kalau negatif kita pakai sifat yang kecil sama dengan 0. Oke kita lihat soal nomor E, kita kasih batas dulu. Soal nomor E, 2 pangkat 5 kurang 3 pangkat 3, 2 pangkat 5 ini 32, sedangkan 3 pangkat 3 itu adalah 27. Karena hasilnya besar dari 0, ya harga mutlak 5, ya tetap hasilnya adalah 5. Nah ini soal yang biasa saja, sedangkan untuk soal nomor F, kita lihat soal nomor F, 12 pangkat setengah. Ini akar 12, sedangkan yang di sebelah kirinya akar 24 pangkat 3, 24 pangkat 3. Nah dari hasilnya saja kita sudah tahu, akar 12 sama akar 24 saja besar akar 24. Apalagi ditambah dengan akar 24 pangkat 3, ini pasti hasilnya adalah kecil dari 0. Oleh sebab itu kita menggunakan cara minus, Kalau ada minus, akar 12 dikurang dengan akar 24 kuadrat, kita sederhanakan akar 24 kuadrat kali 24. Karena 24 kuadrat kali 24 kan dia 24 pangkat 3, dia enggak kan gitu. Yang paling penting isunya adalah munculnya tanda minus di sini sebagai akibat kita tahu definisi nilai mutlak. Itu dia akan bernilai X untuk X besar sama dengan 0. Dia akan bernilai minus X kalau X-nya itu kecil dari 0. Nah karena akar 12 kurang, akar 24 pangkat 3 ini kecil dari 0, Maka kita pakai tanda, ada tanda minus di depannya. Jadi jangan khawatir, ada tanda minus. Nah ini logika berpikirnya dari definisi 1.1. Itu saja keterangannya. Ya kalau mau dilanjutkan ya monggo lanjutkan minus akar 12. Di sini dikurang akar 24 kuadrat itu ya 24. Akar 24. Nah kan gini aja kok susah. 24. Oke ini aja kan. Jadi kalau gitu minus. Kalau mau dilanjutkan ya lanjutkan. Kalau mau sampai di situ saja ya sampai di situ saja. Nggak ada yang aneh. Kita lanjutkan. Kalau akar 12 itu akar 4 kali akar 3 misalnya. Akar 4 kali 3. Lalu 24 ini adalah kurang. Sorry disini kurang. Lalu dikurang 24. Di sini akar 24 itu berapa? 4 kali 6 misalnya. Nah ini tentu menjadi minus 2 akar 3. Oke disini kurang. Ini 24 berarti 48 akar 6. Nah ini pakai tanda minusnya. Lanjutkan saja sampai seterusnya. jika memang dapat dilanjutkan dengan kemampuan yang baik. Oke saya rasa isunya adalah dengan menggunakan tanda. Jangan lupa muncul tanda minus. Diakibatkan karena 12 pangkat setengah kurang 24 pangkat 3 per 2 itu hasilnya adalah negatif. kecil dari 0. Adapun operasi berikutnya. Terserah selambut selagi kemampuan. Selagi sesuai dengan kemampuan anda. Silahkan terus dioperasikan. Oke saya rasa 1A dan 1F ini sangat menarik sekali. Kita jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.